Teman-teman ngaji, saya lagi coba eksplor beberapa imam yang pakai irama nahawan Nah teman-teman bisa dicoba, misalkan sambil ngopi atau sedang di bis atau lagi santai di kantor ya Bisa dibuka aplikasi Al-Quran di handphone nya dan sambil ngedengerin Al-Quran Kalau kita gak sempet baca Al-Quran, minimal banget kita sempetin untuk ngedengerin Al-Quran Teman-teman, irama Al-Quran itu sejatinya ada tujuh dan semua jenis irama Al-Quran itu sama-sama memiliki tiga tangga nada Yang pertama, saya menyebutnya dengan take off, yaitu nada naik Yang kedua, fly, yaitu nada gantung Yang ketiga adalah landing, nada turun Jadi naik, gantung, turun Take off, fly, landing Nah untuk menguasai tiga tangga nada ini, kita hafalkan dulu komposer iramanya Komposernya kita pakai tiga huruf A, ba, ta Saya akan contohkan dulu, yang pertama take off Yang kedua, fly, gantung Yang ketiga, landing Nah teman-teman, silahkan diulang-ulang komposernya sampai benar-benar hafal Insya Allah nanti kalau sudah hafal, kita akan lebih mudah untuk mengaplikasikan ke dalam ayat-ayat Al-Quran Nah sekarang kita coba praktek dulu di surah apa kira-kira? Teman-teman pengen surah apa nih? Nah, di Quran itu kan ada tiga karakter ayat ya Ada ayatnya yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek Nah untuk latihan pertama, kita coba dulu di ayat yang sedang Nah tapi jangan lupa teman-teman, setiap ayat itu juga punya tiga karakter ujung ayatnya Ada yang ujung ayatnya panjang, misalkan seperti Al-Fatihah Ayatnya sedang, tapi ujungnya panjang Ada yang ujungnya sedang, seperti surah Al-Syams Nah, ada juga yang ujung ayatnya itu pendek Seperti surah Al-Kawthar Jadi kita harus menyesuaikan irama ini dengan bentuk ayatnya Pertama, untuk latihan kita pilih dulu ayat yang sedang Supaya nafas kita tidak ngus-ngusan Next insya Allah kita akan bahas juga gimana sih caranya supaya nafas kita tidak ngus-ngusan ketika baca Al-Quran Nah sebelum itu kita bahas, kita coba dulu latihan di ayat yang sedang Kita coba di surah Al-Ma'un ya Karena Al-Ma'un ini ujungnya ini panjang semua Dan karakter ayatnya juga sedang, seperti Al-Fatihah Oke teman-teman, saya akan baca dulu Dari mulai ayat 1 sampai selesai Nanti kita coba praktek bareng-bareng per satu ayat Saya akan bacakan dengan irama Nahawan Nah khusus bacaan Ta'ud dan Basmalah nadanya hanya dua saja Take off, landing Khusus Ta'ud dan Basmalah Oke ayat pertama, take off dulu Ayat 2, fly, gantung Ayat 3, landing Ayat 4, kita take off lagi Nah khusus ayat 4, biar tidak terlalu monoton ya Seperti ayat 1, kita coba improve sedikit Jadi gini, ayat 4 ini kan nadanya take off Jadi take offnya kita ulang dua kali Fawailul lil musallin Fawailul lil musallin Jadi take offnya dua kali Fly Nah kebetulan ini ayatnya ada sisanya dua Kalau sisa dua ayat, maka flynya dua kali juga Allazhinahum yura'un Ayat terakhirnya, landing Wayamna'un al-ma'un Nah jadi teman-teman Semua ayat itu formasinya sama Naik, gantung, turun Take off, fly, landing Nah kalau kita membaca satu surah Jumlah ayatnya ada tujuh Maka urutannya yang pertama Take off, fly, landing Sisanya 4 ayat kan ya 4 ayat ini take off satu kali Flynya dua kali Kemudian yang terakhir landing Oke sekarang kita ulang lagi bareng-bareng ya Kita baca 3 kali per satu ayat Kita awali dari A'udzubillahiminasyaitonirrojim Silahkan A'udzubillahiminasyaitonirrojim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Jadi naik itu teh dari sejak awal Itu sudah mulai ancang-ancang naik A'udzubillahiminasyaitonirrojim Kemudian Bismillah, landing Bismillahirrohmanirrojim Bismillahirrohmanirrojim Ya, kalau landing Dari awal juga sudah ancang-ancang untuk landing Bismillah Bukan Bismillah Nah kalau Bismillah Itu nadanya pengen take off ya Jadi supaya landingnya mulus Kita Dari sejak awal ayat itu sudah ancang-ancang untuk landing Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Kita coba ayat pertama Sudah mulai Naik Sorry ya Saya agak falas tadi ujungnya Gak apa-apa Kita ulang lagi Naik dulu Sejak awal sudah mulai Nanjak Sudah mulai naik Ra'aytalladzi yukadzibubiddi'in Nah ketika di ujung ayat Ini ada dua tangga Boleh gak sih satu aja tangganya? Boleh Tapi kurang enak Ra'aytalladzi yukadzibubiddi'in Polos kan jadinya? Nah kita coba dua tangga Ra'aytalladzi yukadzibubiddi'in Satu kali lagi Ra'aytalladzi yukadzibubiddi'in Oke itu take off Kemudian fly Gantung Tidak naik Tidak turun Fadalikalladzi yadu'a'ul yatim Fadalikal Fadalikal Nah ini pertengahan aja suaranya Bukan Fadalikal Itu take off Fadalikal Landing Jadi tengah-tengah saja Fadal Jadi lupa ya Ulang lagi deh Ayat satu ya Ra'aytalladzi yukadzibubiddi'in Fadalikal Fadalikal Ladzi yadu'a'ul Nah yatim ini kuncinya Supaya tidak falas Yatim boleh di Angkat sedikit Sedikit aja Yatim Yatim Fadalikal Fadalikal Ladzi yadu'a'ul yatim Oke Ayat tiganya Landing Nah sejak awal Sudah mulai Turun Iramanya Wala yajuddu'a'la'a'ul Ta'amil miskin Wala yajud'u'a'la'a'ul ta'a'ul Itu dorongannya Ta'amil miskin Kemudian ayat empatnya Naik lagi Ya take off kembali Nah supaya makin indah Kita coba Ulang dua kali Dengan cara Improve Iramanya Naikin lagi Nadanya Kalau yang pertama tadi teh Sama seperti ayat satu Fawailul lil musallin Ya Fawailul lil musallin Boleh diulang ya Fawailul lil musallin Fawailul lil musallin Satu kali lagi Fawailul lil musallin Fawailul lil musallin Alladhinahum An salatihim sahun Ya Kita ulang lagi Alladhinahum An salatihim sahun Kemudian Masih juga Fly Alladhinahum Yura'un Baru landing Oke teman-teman Kita coba Baca bareng-bareng lagi Dari mulai Ayat satu Sampai selesai Ya Araytalladhi yukadzibu biddin Fadalikalladhi yadu'u'l yateen Wala yahuddu ala ta'amil miskin Fawailul lil musallin Fawailul lil musallin Aladhinahum 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 Kurang lebih seperti itu Iramanya Teman-teman Ingat ya Komposernya Aba 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 Aba